Guru adalah pekerjaan yang paling mulia dan guru juga menjadi sosok orang tua murid atas santriwati ketika mereka berada di sekolah maupun di pasantren namun seorang guru pasantren di kawasan Cibiru, Bandung justru telah memperkosa 14 santriwati yang diajarinya saya miris ketika membaca berita ada seorang guru pasantren yang mencabuli 12 santriwatinya pelaku yang berinisial HW umurnya 36 tahun, sudah ditangkap polisi pada bulan Mei lalu tapi baru viral sekarang setelah dibongkar oleh netizen ketika si pelaku dihadirkan di pengadilan barulah jagat mayaram karena baru tahu ada kasus yang terkesan ditutup-tutupi supaya tidak menarik perhatian lebih dari 12 santriwati itu yang berusia antara 13 sampai 16 tahun ada 8 orang santriwati yang hamil dan 9 bayi dilahirkan kasihan bayinya, bagaimana perasaan mereka ketika sudah besar nanti di akte kelahiran mereka tercantum bapaknya yang dihukum karena memperkosa santriwatinya yang rata-rata umur belasan tahun entah kata apa yang harus saya berikan karena si pelaku adalah seorang guru agama yang seharusnya mengejarkan kebaikan tetapi dia melakukan kejahatan dan merusak masa depan anak-anak didiknya guru yang seharusnya menjadi panutan apalagi di lingkungan pasantren tidak berlaku bagi seorang guru yang mengajar di salah satu pasantren di Bandung guru pasantren tersebut tegak memperkosa 14 santriwatinya sendiri hingga 8 diantaranya hamil dan melahirkan kabarnya guru pasantren yang berinisial HW tersebut diprediksi melakukan aksi bejahatnya dari tahun 2016 hingga tahun 2021 persembunyian terbaik agar seorang bisa melakukan tindakan kejahatan adalah dengan menggunakan jubah agama sehingga misal terjadi kasus atau penangkapan mereka dapat dibela dengan istilah kriminalisasi ulama terungkap aksi guru pasantren yang perkosa 14 santriwati tersebut sontak menjadi ramai dibincangkan di twitter banyak yang mengatakan bahwa tindakan guru pasantren yang perkosa 14 santriwati tersebut sangat lebih adab dan keji kabar buruknya santriwati yang menjadi korban itu umurnya masih sangat anak-anak sekali usia antara 13 sampai 16 tahun ini adalah usia yang sangat rentan dan belum siap untuk melahirkan ataupun berhubungan seksual ini biadab dan keji ada guru pasantren yang otomatis mengerti tentang agama malah memperkosa santri-santrinya ujar salah satu warganet di twitter mirisnya modus untuk menarik santriwati serta pembangunan pasantren dan ini adalah dengan iming-iming sekolah gratis kepada masyarakat sekitar pasantren ini sering membuka donasi dengan alasan mereka membiayai anak-anak yatim untuk sekolah